Enam Ciri-Ciri Malam Laylatul Kadar Pertama, jatuh di malam ganjil. Pada malam Laylatul Kadar ini, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amalan ibadah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Eswiti, karena pada malam tersebut pahala amalan akan dilipat gandakan. Kedua, Malaikat Turun Ke Bumi Turunnya Malaikat ke Bumi ini untuk menyaksikan para manusia yang sedang beribadah. Malaikat datang dengan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Eswiti. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam, itu turun para Malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. He is Al-Qadr ayat 1-3 Ketiga, Langit Bersih dan Tidak Hujan Malam Laylatul Kadar itu, langit bersih. Udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya, matahari bersinar tidak begitu panas. Keempat, Matahari Bersinar Dengan Indah Dan sesungguhnya, ciri-ciri malam laylatul. Kadar adalah matahari di pagi harinya terbit. Dengan indah, tidak bersinar kuat, seperti bulan Purnama dan tidak pula dihalalkan. Bagi satan untuk keluar bersama matahari, pagi itu, hadis riwayat Ahmad. Kelima, Malam Tidak Panas dan Tidak Dingin Laylatul Kadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu. Dengan bintang lemparan meteor bagi satan, hadis riwayat, atau berani. Keenam, Bulan Tampak Separuh Abu Hurairah Radliya Lahwanku berkata, Kami pernah berdiskusi tentang Laylatul, Kadar di sisi Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala, bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Hadis riwayat, Muslim. Terima kasih telah menonton!